Intro Oke Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Masih Sama gue Dan kali ini gue Baru saja check out dari Penginapan Ini hotelnya Reddress ya Untuk kamar Dan pelayanan juga oke Bersih Ini juga Gak jauh dari Alun-Alun Disini ada Masjid Agung Sama-sama lagi Alun-Alun paling Makan Eh Makan Ini gak gue gak gak Belum makan dari malam Kira-kira jalan Sekaki sekitar Ya 15 menit lah Ini suasana pagi kota Taslik Malaya Di pusat kotanya Oke Jadi tadi gue habis naik Nah Ojek online dari kota Ke terminal Indih yang ini Tarifnya Rp20.000 Ini sekarang udah sampe di Terminal Indih yang Tasik Malaya Terminalnya gede Suasai terminalnya kayak gini Bersih Jadi sini suasana di Terminal Indih yang pagi hari jam 8.00 Belum nampak sih bis yang gue targetin 2.000 Disini ada bis Merdeka tujuan banjar Sepi sih, Terminalnya sepi Kayaknya sih kebanyakan orang naik dari pool ya Karena gak jauh dari kota Disana ada daeratan bis-bis Budiman Jarak-jarak dekat Disini bis-bis yang keluar ke arah Jakarta Atau ke Jawa Tengah Mesti gak tahu nih bisnya Tadi sih ada di luar nungguin Disini kok gak ada ya Oke masih mencari dulu deh Ayo kita jalan dulu aja Aduh gelap lagi Oke Jadi tadi gue baru-baru naik dari dalam Cuma nanti bisnya belum ada Mungkin kita naik dari atas Eh dari atas, dari luar Ini Gak ada pemeriksaan surat-surat ya Cuma kayaknya cuma harus pakai masker atau scan Dipeduli lindungi Ini suasana Terminal Ini yang masih malanya agak sepi Cuma ya Terminal tipe A Cuma agak sepi Kayak orang-orang banyakan naik Dari pool Jadi kayaknya gue Kedepan aja Karena gue juga ngejar waktu Harus nyampe sana Sore Nah Bayan lah Jam segit aja udah dingin banget Tata Tasik ya Jakarta mana bisa kayak gini Jadi tuh Bisa gue mau naikin Doa ibu Dursanya Tasik Jakarta Tapi dia jalurnya lewat Puncak Cianjur Ciawi Bogor Nah Nah gitu Karena lewat yang kayak tol Cukularang Cilenyi itu udah Eh Telah tol Cikapek Udah agak bosan sih Jadi baliknya kita lewat Jalur yang berbeda Jadi suasana Sensasi itu agak beda Maksudnya kita lihat Masih ada bisnya Oh masih ada Itu dia Bisnya Doa ibu Tasik Jakarta Via Puncak Wih Apakah dapet Yang kelas ekonomi Atau As ekonomi Masih belum tau ya Kita lihat aja Itu Gunung Galunggung Kalau lewat motor Dari sini Sejaman Cuma karena Waktunya gak ada Jadi Kita langsung balik aja Ke Jakarta Oke Jadi bus doa ibu ini Yang akan saya naiki Dari Tasik Menuju ke Jakarta Bus ini Jalurnya tuh Uniknya dia Via Puncak Jawa Barat Jadi dia via Celenyi Keluar Dari pada Larang Cianjur Cipanas Ciawi Puncak Dan mengakhiri Perjalanan Di kampung Rambutan Ini dia Suasana Interior Dari bus doa ibu Kelas ekonomi Kaca gese Spesial banget Akhirnya dapet Naik Bis yang Dapetnya Ekonomi Non AC Seatnya 23 Corsio Non AC Eh non AC Non AC Non toilet Seatnya Sekitar Hampir 60an Jaraknya Ya Jaraknya Gak buat tinggi Gue 170an Sempit lah Mentok Kaki Nah Pernah Keren sih Dapet yang Unit Ekonomis Gimana kita Naruh tas dulu Aja Jadi Ini Tarifnya Tasif Cianjur 55 Cianjur Jakarta Jadi ini Tarif Kawasan Ya Bisa turun Di Ciawi Cianjur Atau enggak Sesuai Kawasan Masing-masing Dan Harganya Pun juga Disesuaikan Ini Interior Interior Pakai Hino RG Ini Dashboard Nya Terima kasih Serio Apanya Dapat Kaca Geser Dan Ini Nggak Tahu Berang Hati Dan Berapa Tengah Ini Mesti Sepi Banget Coba Kita Lihat Dari Luar Aja Terima kasih Tengah 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 Bisi Ini Menggunakan Casis Hino RG Bodinya Kayak Rombakan Gak Tengah Bodi Asinya Apa Rombak Jadi Jet Bus HD Non Asen Toilet Seat 23 Ekonomi Jadi Kira Kira Kalau Lewat Sinto Waktunya Sekitar Beda Hampir Sejam Dua Jam Dari Yang Kita Lewat Tol Cikampek Jadi Nanti Jalur Kita Lewati Kayak Kemarin Malang Malang Bong Limbangan Garut Silenji Nanti Keluar di tol Kodakorang Nanti Lewat Cianjur Ciawi Puncak Tol Jagarawi Lalu Nanti Lewat Kampung Pemberontairnya Di Kampung Rambutan Jam 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 Setengah Sembilan Berangkat Dari Tasik Menuju Terminal Terminal Kemeromutan Semoga Sangat Campung Perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Jam Delapan Pagi Bis Berangkat Dari Terminal Indih Yang Membawa Beberapa Penumpang Dan Kru Yang Bertugas Di Bis Ini Ada Tiga Satu Driver Satu Helper Dan Satu Kondektor Jadur Malang Jadur Malang Jadur Nah Jadi Ini Semalam Itu Karena Semalam Gelap Malam Malam Jadi Ini Pertinggalan Lurus Itu Sarang Pul Budiman Prima Jasa Dan Sarang Bandung Garut Jakarta Jadi Ini Masih Belum Jauh Dari Terminal Indih Yang Masih Mencari Penumpang Terima Selamat 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 Udah acan jadwal lagi Itu putri sendiri masih udah nampak Dekat kan Dekat kan Dekat 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 Jadi Karena saya full Dari Tasik menuju ke Lampung Rambutan Jakarta Dikenakan biaya Rp 90.000 Dengan kelas ekonomi Non AC Tentu Terima Masih Temen Nambah Temen Tepi tiba Temen 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 Nah jadi bis kita lagi ngetem masih di daerah Tasik Malaya jadi bis ini tuh kebanyakan naik hanya jarak pendek ya kayak dari Tasik ke Garut atau Tasik ke Celengi atau Cianjur tercelengi jadi begitulah kebanyakan naik bis ini jarak pendek hai 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 kalau selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati nah oke jadi ini adalah jalur Jakarta-Bandung via puncak Cianjur jadi kalau kalian yang ingin naik motor dari Jakarta ke Bandung bisa lewat sini lewat via Cianjur selamat menikmati 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 oke jadi sekarang udah berada di istana kepresidenan Cipanas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jawa Barat selamat menikmati 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 kalau misalnya kalian gak buru-buru naik bis doa ibu ini jadi perjalanan tuh hampir 12 jam jadi jam 8 disana sekarang jam jam 8 nih karena kamera baterai baterai kamera gue habis jadi ini ngerekaman pake hp jadi dari sana kurang lebih jam 8 sekarang jam 8 kurang jam 8 kurang ya kurang lebih 12 jam lah perjalanan biasa sih kalau normalnya sih biasanya 6 jam cuman telat 6 jam ya karena tadi macet juga macet di puncak terus banyak ketemnya ketem juga lama lama ya oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh